Yang membuat kita khawatir semua saat ini Pak Iqbal, bandar narkoba sudah berani melakukan perlawanan terbuka seperti yang terlihat di Berlan kemarin itu. Apa yang menyebabkan adanya perlawanan terbuka ini? Saya kira kalau kita melihat, mengidentifikasi masalah, perlawanan terbuka itu dipicu oleh mereka berkekuatan besar. Dan kita kecil. Sehingga mereka melakukan perlawanan. Dan seketika itu juga mereka sudah mempersiapkan benda-benda tajam. Apakah ini mereka artinya sudah memiliki senjata tajam, pistol, kemudian samurai seperti yang disita? Betul, jadi beberapa titik yang kita mapping sebagai lokasi-lokasi rawan narkoba, itu mereka sudah mempersiapkan itu. Bahkan, gugubu-gubu mereka dipersiapkan, dilengkapi maksud saya dengan CCTV. Sehingga mereka seperti ada perencanaan yang sangat matang. Dari mana itu senjata itu bisa didapatkan? Begini, kalau senjata api itu senjata api rakitan ya, maksud saya. Tapi kalau senjata api yang terkait dengan korban yang kita lumpuhkan di Johar, itu adalah senjata api petugas kami. Yang kemarin dikeroyok oleh mereka. Berarti ada senjata rakitan, kemudian senjata yang disita. Tapi selain itu, di mana mereka mendapatkan senjata? Saya kira mereka mempersiapkan senjata tajam, jelas. Terus mempersiapkan juga senjata api rakitan. Nah, ini yang menjadi PR terus bagi kami untuk menekan peredaran senjata api ini. Baik senjata api rakitan, di tempat produksi-produksinya gitu ya. Di Cipacing dan sebagainya. Kami terus melakukan razia itu. Dan mempersempit gerakan-gerakan penjualan senjata itu. Terima kasih telah menonton!